Hai guys, balik lagi bersama saya Anthony Zorsono Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya kuliah di China 6 tahun yang lalu Ketika saya di China, saya naik mobil dan saya mau melintasi pintu tol Saya tidak perlu membayar cash kepada pintu penjaga tol, saya tidak perlu tapping kartu Tetapi kartu saya hanya di dalam mobil Jika saya mempunyai saldo di dalam kartu tersebut, pintu tol tersebut akan terbuka Dan saya, mobil saya bisa langsung melintasi gerbang tol tanpa harus tapping kartu atau membayar cash Dan itu sangat menarik karena itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu ketika saya kuliah di sana Dan Indonesia baru tahun lalu mulai dipaksakan untuk menggunakan tapping kartu Untuk tidak membuat jalur lebih macet Ini artinya Indonesia itu sudah sangat-sangat terlambat Tetapi justru karena kita terlambat itu, kita jadi mempunyai banyak peluang Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh dari negara-negara yang sudah maju Bukan hanya dari sektor pembayaran kita di pintu tol Tetapi dari sektor bisnis pun, kita mau tidak mau akan seperti mereka Kita mempunyai role model yang bisa kita tiru, kita amati, dan kita bisa perbaiki di Indonesia Bukankah itu sebagai suatu opportunity yang sangat-sangat luar biasa? Nah teman-teman yang menariknya lagi ketika saya berdiskusi dengan teman saya yang bekerja di JD.ID Suatu perusahaan komersial saingan Alibaba Dia berkata bahwa banyak toko-toko di mall yang mereka mulai mengurangi luas tempat mereka sewa Untuk apa? Karena sewa mereka itu sangat-sangat mahal Mereka mengurangi toko mereka, luasan toko mereka menjadi toko-toko kecil Dan mereka juga mengurangi SDF Bagaimana cara mereka bisa mengurangi tersebut? Dengan cara mereka membuat suatu teknologi baru Contoh misalkan ketika ada toko kosmetik yang dulu itu mereka harus menyewa tempat yang besar Mereka butuh stock budal yang banyak di sana Sekarang mereka itu mengecilkan toko mereka Mereka membuat mesin-mesin kotak-kotak mesin Dan dimana customer itu mereka bisa langsung masuk ke dalam kotak tersebut Mereka foto muka mereka Mereka pejet kira-kira alat kosmetik apa yang mereka inginkan Contoh mereka memilih lipstick, mereka tekan lipstick Dan begitu mereka tekan lipstick Mereka tinggal pilih warna lipstick apa yang mereka suka Ketika mereka pilih warna merah Seketika itu juga foto muka anda itu tiba-tiba bibir anda itu bisa berubah jadi merah Ketika anda pilih pink, bibir anda menjadi pink Begitu juga warna-warna lainnya Bahkan itu menghemat satu dari segi karyawan Mereka tidak perlu mengeluarkan karyawan yang banyak Karena mereka tidak perlu coba ngetes di sana Mereka bisa melakukan secara mandiri Banyakan mereka sudah tidak perlu SDM yang terlalu banyak Bahkan untuk pembayaran mereka tidak perlu kasir lagi Karena mereka hanya cukup membayar dengan menggunakan gadget mereka Menggunakan widget mereka Dan begitu kita melakukan pembayaran transaksi Barang yang kita inginkan itu dikirim 1x24 jam ke dalam rumah kita Bisa anda bayangkan di dalam mall itu tidak ada lagi orang yang memegang plastik Barang bawaan yang banyak Mereka hanya tinggal klik 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 Dan semua barang-barangnya itu akan dikirimkan dari gudang mereka Menuju ke dalam rumah kalian Itu akan menghemat tempat, SDM, plastik Dan juga otomatis secara tidak langsung kita akan belajar jauh lebih banyak Karena kita merasa tidak memedang barang tersebut Kita merasa masih bisa untuk membeli lagi, membeli lagi Dan ini akan segera diimplementasikan di China Dan begitu seluruh China itu sudah mengimplementasikan Indonesia 5-10 tahun ke depan pasti akan seperti ini juga Bayangkan sekarang di dalam MRT China Ketika ada orang yang berjualan masker di sana Dia ada barcode-nya Begitu kita scan pakai HP kita, masuk ke dalam barcode Kita scan barcode masker tersebut Kita akan masuk ke dalam website mereka Dan kita akan bisa langsung buy masker mereka Dan langsung masker tersebut dikirim dari gudang mereka ke rumah kita Bayangin, bahkan sampai artikel saja, bahkan sampai iklan saja bisa dibeli secara langsung Ini yang akan terjadi di Indonesia 5-10 tahun ke depannya Teman-teman ketika saya dapat cerita ini Saya benar-benar shock, saya benar-benar kaget Bahwa ternyata perubahan teknologi itu sangat-sangat cepat Dan ketika kita tidak mau mengikuti teknologi Kalian bisa bayangkan betapa kalian ketinggalnya Betapa bisnis kalian akan bisa hancur begitu saja Dikalahkan oleh pesaing-pesaing kalian Karena kalian tidak mau beradaptasi dengan teknologi zaman sekarang Pilihannya sekarang itu hanya apakah kalian bersedia belajar teknologi tersebut Atau kalian mati secara perlahan-lahan Jangan pernah menjadi korban dari lingkungan kita Tapi jadilah orang yang bisa merubah lingkungan kita Yang bisa beradaptasi dan jadi jauh lebih sukses daripada yang sebelumnya Dan jika video ini bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe video ini Saya Tony Zerzono Don't forget to love yourself